Wah, tentu kalian semua sangat berbahagia kan hari ini Karena kita bertemu lagi dengan malam senin yang penuh keceriaan ini Mana tugas belum dikerjakan lagi? Nah, sebelum anda mengerjakan tugas, entah itu tugas sekolah maupun tugas rumah Mari kita simak dulu tujuan foto aneh misterius menyeramkan yang sulit untuk dijelaskan oleh Jarjit Dua, tiga hantu terbang Putar dulu intronya Eh, diam lu Jarjit Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir Nomor satu, ngapain malah berfoto bo geng? Berdasarkan sedikit informasi yang dirangkum oleh bebek saya Foto ini datang dari kisah nyata Lucia Joaquin Saat itu jam dindingnya menunjukkan pukul tiga malam Dia terbangun dan kalian tau kan kalau kita terbangun jam segitu Biasanya kita pengen... Pengen berfoto? Ya buang air dong Nah, karena pengen buang air Si Lucia pun bergegas mengambil kameranya dan memotret dirinya di cermin Setelah dia lihat hasilnya, betapa terkejutnya ia melihat ada sosok wajah yang bersembunyi di balik kepalanya Banyak yang berkomentar itu mungkin sosok penunggu rumah Atau mungkin sosok penunggu WC buntu Ada yang butuh jasa sudut WC? Hmm, kita berbaik sangka saja lah Itu mungkin hanya hantu Aduh, aku jadi takut kalau mau ke WC Nomor dua, hantu kok manjat tebing? Saat itu, si Supri dalam kurung nama Samaran sedang mengadakan penjelajahan bersama beberapa orang kawan dan beberapa orang lawan Belum sampai di puncak, eh si Supri merasa capek Untung saya selalu membawa hemavit Yang bisa menjaga daya tahan tubuh Si Supri pun melanjutkan perjalanan Eh, gak taunya dia mendapatkan spot yang bagus untuk berfoto sintesis Ya, difotoin dong pakai kamera mahalnya itu Begitu udah sampai di rumah Eh, kameranya ketinggalan di puncak Ya, mendaki lagi dong Nah, begitu udah sampai di rumah lagi Si Supri langsung mengecek hasil fotonya Dan betapa terkejutnya dia melihat foto ini Loh kok disana ada orang yang duduk? Bukannya itu elu, Supri? Oh iya, sorry Tapi maksud saya itu disana Kenapa bisa ada orang yang berdiri disitu? Padahal itu adalah tebing yang sangat curang Dan tidak mungkin ada orang bisa mendaki lewat tebing securam itu Eh, kecuali kuntilanak Kalau kuntilanak mah bebas Kalaupun terjatuh, gak bakalan mati Oh Banyak yang berpendapat itu adalah kuntilanak yang lagi mendaki Dan ada pula yang mengedepankan akal sehat Mengatakan itu hanya tekstur bebatuan Yang berwarna putih dan hitam Sehingga menyerupai kuntilanak Emang kuntilanak hitam putih ya? Anda jangan curang Nomor 3 Salah masuk acara Saat itu Mr. Ogden pembawa acara di BBC Radio 2 Sedang membawakan acara The Organist Entertainment Nah, awalnya tidak ada yang merasa aneh Sebab ini adalah acara musik bukan acara horor Eh, tiba-tiba muncul hantu di tengah acara Hei, anda salah masuk acara hantu Kata penonton marah Foto ini dipotret oleh seorang fotografer Alex Walton Sekejap dia kaget melihat ada penampakan yang baru saja dia potret Setelah acara selesai Si Alex pun mendatangi si Nigel Himan Kebetulan si Nigel ini duduk persis di samping penampakan yang dia potret itu Nah, si Nigel pun mengatakan Oh, tidak ada siapa-siapa yang duduk di sampingku Saat acara sedang berlangsung Oke, oke Lah, terus itu siapa dong? Wah, itu hantu Sementara itu di tempat lain Para pemburu hantu malah menjadi kecewa Yeh, di sini lu dicariin, nggak didapet Ternyata dia nyasar di acara lain Kita cari di tempat lain aja yuk Nomor 4 Hantu di bioskop Saat itu seorang ibu tiga anak bernama Emma Johnson dari Liverpool Sedang mengajak anak-anak mereka menonton di bioskop Eh, ternyata mereka datang terlalu cepat Sehingga belum ada siapa-siapa di sana selain mereka berempat Nah, kebetulan dia lagi menonton film Ratapan Anak Tiri Setelah filmnya selesai Sang ibu pun mengecek foto-fotonya untuk di-share ke media sosial Termasuk foto tiket bioskop Foto karcis parkir Foto penjaga pintu tiga Pokoknya ada di posting semua Eh, nggak taunya ada yang komen seperti ini Wah, siapa tuh di belakang? Kok tidak berwarna? Sang ibu pun ikutan komen Ya, mana saya tahu Saat itu tidak ada siapa-siapa di situ Selain kami berempat dan seorang penjual manisan Banyak yang menduga itu pasti hantu yang pengen ikutan nonton Tapi nggak mau beli tiket Setelah mengetahui hal ini Petugas bioskop pun segera mengambil tindakan tegas Yeh, jangan mentang-mentang lu hantu nonton nggak bayar Hantunya disuruh keluar Eh, ibu ini juga disuruh keluar Loh, kenapa pak? Saya kan punya tiket Ya, masa tiket pesawat? Nomor lima Hantu tak diundang Eh, pulang minta diantar Foto ini sempat viral di media sosial Si Gabriel menulis Saat itu teman saudara perempuan saya Berulang tahun yang ke-21 Jadi, kami pun mengadakan acara Di sebuah tempat di Colorado Nah, untuk mengabadikan momen Dia pun mengambil ponselnya Dan berselfie menggunakan aplikasi 360 Security Eh, bukan-bukan Maksudnya Snapchat Eh, loh itu siapa tuh? Mukanya tidak berwarna Alias pucat seperti belum makan kue ulang tahun Nah, sontak hal ini pun membuat heboh satu acara Loh, itu siapa lagi tuh tamu tak diundang? Banyak yang menduga itu adalah hantu Dan banyak pula yang menduga itu adalah kuntilanak Eh, tunggu Bukannya kuntilanak itu masuk dalam kategori hantu-hantuan ya? Yaudah lah Lanjut aja ke foto selanjutnya Nomor enam Nomor enam Oh, nomor enam oi Sorry bos Kita kehabisan nomor Ya, oke lah Entah bagaimana modelnya Saat itu si Natalie Wilkinson Dan temannya Carrie Morris Sedang berada di situ Dan mereka berselfie Eh, tiba-tiba saja muncul wajah aneh di belakang mereka Awalnya dia kira itu cuma kesalahan pencahayaan pada kamera Setelah diunggah ke media sosial Wah, pada rame warga komen Wah, itu mahluk halus Wah, itu hantu Wah, itu kuntilanak Wah, mau ikutan komen Tapi kuota internet terbatas Wah, nyiklah Nomor tujuh Lah itu gua bo geng Saat itu seorang remaja sedang berfoto bersama dua orang remuji Eh, tiba-tiba muncul sosok putih pucat di belakang mereka Waduh, siapa tuh? Lah itu gua bo geng Eh, lu lagi? Pak Supra Lagi asik-asik selfie? Masa muka gua disamain sama trotoar? Aplikasinya gak sopan ah Aduh, dah lah Daripada ngurusin hantu Mending gua ngurusin urusan tetangga gua Pusing bener jadi tetangga Eh, tapi di zaman ini kita juga perlu jeli dalam melihat penampakan Apakah itu penampakan hantu asli Atau cuma hantu jadi-jadian Hmm, ingat Yang asli yang ada badatnya Nah, pemirsa Terima kasih telah menonton Jangan lupa begini dan begitu Dan Sudah dulu ya Jangan lupa Jangan lupa